yo hello guys, balik lagi bersama saya di Abdul Gempi Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadat-jadat yang lagi viral di tiktok Nah, untuk hasilnya itu seperti di video awal tadi, bagaimana? Jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini Nah, oke, untuk tutorialnya kita langsung masuknya di tanda plus bagian tangga bawah dan buat proyek ya Nah, disini tinggalkan memasukkan saya terlebih dahulu audio dan beatnya dan untuk semua bahan dan beatnya saya sudah disediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja Nah, oke, saya disini sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik akhir, detik 10, 22 Nah, jadi kalian sudah menambahkan semuanya sampai di akhir, kalian bisa kembali lagi di bagian awal Nah, disini yang akan ditambahkan saya terlebih dahulu satu buah foto ya guys ya Caranya, klik tanda plus bagian bawah Pilih bagian media atau gambaran video Dan pilih saja foto yang kalian gunakan ya Nah, contoh disini saya menggunakan foto yang ini guys ya Nah, yang ini Nah, ya sudah kita disini tinggal perpanjang dulu fotonya sampai di bagian detik 2, 27 ya Klik fotonya, perpanjang menggunakan yang ini guys Nah, ya sudah selesai, kita masuk saya di bagian efek aja langsung Tambahkan efek ya Pilih saja yang namanya itu Distortion atau Word Pilih negesnya Ubin atau Tiles Kalian cukup aktifkan untuk bagian mirror Ya, sudah kembali Tambahkan lagi efek ya Pilih saja yang namanya itu ini guys Opacity, Visibility Pilih fade in atau out Nah, untuk bagian ini Innya kita uap jadi satu ya Uap jadi satu Dan untuk outnya kita ubah saja menjadi satu juga Ya, sudah selesai, kembali aja Tambahkan lagi efek ya Pilih saja yang namanya itu Move atau Transform Pilih Pembangambing atau Cilid Untuk sudutnya 90 Untuk frekensinya 30 Untuk bagian magnitude-nya kita ubah jadi 20 ya Ya, sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Move atau Transform lagi Pilih ayun atau swingnya Nah, sudah kalian klik ayunnya Untuk frekensinya ubah jadi 30 juga Untuk sudut satunya ubah jadi 1 Dan untuk sudut 2 nya juga ubah jadi 1 ya Nah, sudah jadi ya guys ya Nah, sudah selesai Kita tinggal kembali aja Masuk di bagian detik sini ya Detik 2, 27 Klik tanda plus bagian bawah Pilih bagian media atau gambaran video lagi Dan kan tinggal pilih saja foto yang mana yang kita gunakan ya Contoh disini saya menggunakan foto yang ini guys Nah, sudah kalian tinggal perpanjang dulu fotonya sampai di bagian detik 5, 07 menggunakan yang ini ya Nah, sudah kembali di awal Masuk di bagian sini ya Masuk di Move dan Transform Pilih ayun ketiga Nah, kalian bisa tandain di awal sini Tahan paling awal Dan di bagian detik sini ya Di bagian detik 4 guys Tandain Kalian tengah zoom Nah, kurang lebih sepat ini Ya, sudah Masuk di bagian detik sini Di bagian detik 4, 20 Kalian bisa tandain lagi Dan di akhir sini Yang kita kasih turun lagi jadi normal ya Nah, ya sudah Tahan paling akhir Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilihkan ke ini ya Ketiga Nah, biarin aja kayak gitu guys Ya, sudah Kita masuk di bagian awal Pilihkan ketiga Kasihkan aja setengah Ya, sudah Selesai kembali aja Masuk di icon ke satu ya Tandain saja disini Setiap bitnya ya Tandain Nanti di bagian tengah sini Kita tinggal gesernya sebelah kanan Sedikit aja ya Disini Tengah sini gesernya sebelah kiri Tengah sini Sebelah kanan lagi Dan di tengah sini Kita geser sebelah kiri lagi ya Nah, ya sudah selesai Kan tinggal kembali di awal Di tengah sini ya Masuk di bagian kurva Pilihkan ketiga Kasih full aja Pilih titik-titik pojok kiri bawah Salin kurvanya Pilih lagi titik-titik pojok kiri bawah Dan tempel kurva Kesamping kaya utama Nah, kalian tinggal klik saja yang ini Balikan menggunakan ini ya Klik lagi dua kali Satu dua Balikan 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 Nah, ini udah jadi kaya gini Nah, oke Jika sudah selesai Kan tinggal kembali Masuk di icon kedua ya Nah, kalian bisa tandain lagi Di awal sini Tahan paling awal Disini kita ubah saja Menjadi sekitar In Min 7 aja Nah, disini kita ubah jadi Plus 7 Disini min 7 Dan di akhir jadi 0 ya Nah, ya sudah tahan paling akhir Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih titik 3 Dan tempel kurva Kesamping kaya utama ya Nah, ini udah jadi guys Nah, ya sudah selesai Kembali aja Dan pangkas-pangkas Semuanya sesuai beat ya Ya sudah klik saja Vote yang pertama Masih di bagian effect Tambahkan effect Pilih saja Ubin Di tengah sini ada Kalian aktifkan Di bagian mirror Ya sudah kembali Tambahkan lagi effect ya Pilih saja Ayun Di tengah sini ada Eh, ombang ambing ya Sorry Nah, ya sudah Klik ombang ambingnya Untuk sudutnya itu Kita ubah saja ya guys ya Menjadi 90 Untuk bagian frekuensinya Bagi 1 Untuk bagian magnitude-nya Kita ubah jadi 0 Untuk di akhir Dan di awal Dan di awal Kita ubah saja Eh, sebentar Di awal kita ubah saja Menjadi 300 60 ya Tahan paling awal Ya sudah Ganti yang masih di tengah sini Pilih kurva Pilihkan ketiga Dan kasih naik saja Seperti ini guys Nah, oke Ya sudah Kembali Nah, ya sudah Tambahkan lagi effect aja Pilih saja yang namanya itu Blur Pilih burang-burak ya Atau masa blur Gak usah diubah Tinggal tambahkan effect lagi Pilih saja yang namanya itu Warna dan cahaya Pilih paparan gamma Atau exposure Atau gamma Kami bisa tandain Keyframe di akhir 0 Dan di awal Jadi 1 ya Tahan paling awal Masuk di bagian kurva Pilihkan ketiga Kasih naik aja setengah Dia sudah kembali Nah, ini sudah jadi ya guys ya Kalian pilih di 3 Pojak kiri bawah aja Salin effectnya Dan tempel di semua foto ini Nah, ini sudah jadi Tinggal kita tambahkan lagi foto Di sini Di bandetik 5 07 Klik tanda plus Wagen bawah Pilih bagian media Atau gambar dan video Dan pilih saja Foto yang kalian gunakan ya Contoh saya menggunakan Foto yang ini Nah, ya sudah Kita tinggal perpanyakan dulu Fotonya sampai di bandetik 7 18 Menggunakan yang ini ya Ya sudah Kembali di awal Yang kalian bisa pangkas di sini Klik foto yang kalian pangkas Masih di bagian move dan transform Pilih akan ketiga Tandain di sini Tahan paling awal Dan di sini kita zoom aja ya Nah, ya sudah Di sini Tandain Dan di akhir sini Kita kasih turun lagi Jadi normal Tahan paling akhir Masuk di tengah sini Ini pilih kurva Pilihkan kedua Kasih full aja Dan yang di awal sini Pilihkan ketiga Kasihnya setengah Ya sudah kembali Dan pangkas-pangkas Semuanya sesuai bit Klik saja Foto yang di awal ini Masih di bagian Effect Pilih titiga Dan tempel Effectnya Nah, untuk bagian Ombang Ambing Kalian tinggal klik saja Pilih titiga ini Dan atur ulang Ke default ya Nah, untuk sudutnya Kita ubah jadi Minus 90 Untuk bagian Frequensinya itu Kita ubah jadi 30 Untuk bagian Magnitude nya Ubah jadi 0 Untuk di akhir Dan di awal Jadi Sekitar 110 ya Tahan paling awal Ya sudah selesai Kembali aja Nah, ini udah jadi ya Kita tinggal tambahkan Satu effect lagi Pilih saja yang namanya itu Distort Setward Pilih remas ini Atau squeeze Kalian bisa masuk Di tengah sini Tandain disini Ubah jadi 2 Tahan paling awal Tandain lagi Tahan paling akhir ya Ya sudah Untuk di tengah sini Ubah jadi Min 3 Nah, ya sudah Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilihkan keempat Disini juga ya Nah, kembali aja Pilih titik 3 ini Eh, pilih yang ini ya Sorry, bukan titik 3 Yang ini guys Yang ini Dan gandakan Satu layar Klik vote yang di atas Masuk di bagian Blending dan Opacity Tandain keyframe Tahan paling awal Nah, ya sudah Ini kita ubah jadi 0 aja ya Tahan paling akhir Kembali Masuk di bagian effect Pilih Ubin Nah, tandain di awal Tahan paling awal 1000 Dan di akhir Jadi 1600 ya Tahan paling akhir Nah, ya sudah Masuk di bagian kurva Pilihkan ketiga ya Nah, ini udah jadi Kayak gininya Nah, ya sudah kan Tinggal Klik saja foto yang paling bawah ini Pilih bagian effect Pilih titik 3 Salin effectnya Dan tempel disini Oke Nah, oke Ya sudah Kita tinggal masuk di bagian detik sini Ya, ya 7, 18 Klik lagi tanda plus Lagian bawah Pilih bagian media Atau gambar yang video lagi Dan pilih saja foto yang ingin gunakan lagi ya Contoh seperti ini Nah, ya sudah Kita tinggal perpanjang fotonya yang ini Sampai di bagian detik 9, 27 Menggunakan yang ini guys Ya sudah selesai Kita tinggal kembali dulu ya Kembali di awal sini Dan pangkas-pangkas semuanya Selesai bit ya Nah, kalian tinggal masuk lagi disini Klik tanda plus Lagian bawah Pilih bagian yang kotak ini Ya sudah Pilih titik 3 pojok kanan atas Dan Pegangkan ke area komposisi Masuk saya di bagian sini Pangkas semuanya kan yang ini Dan pilih color dan fill Masuk di yang ini ya Ya sudah Pilih yang ini lagi Dan yang di atas ini Yang hitam Geser ke tengah ya guys ya Seperti ini guys Nah, ya sudah selesai Kita tinggal Pilih aja yang warna hitam ini Ubah jadi putih Dan yang putih sebelah kanan ini Kita ubah jadi hitam Ya sudah Kita klik aja ini Tahan yang hitam Geser ke bawah ya Seperti ini guys Ya sudah selesai Kalian tinggal kembali Masih di bagian blending dan opacity Tandain keyframe Tahan paling awal Tandain lagi Ubah jadi 0 yang ini ya Tahan paling akhir Nah, ya sudah selesai Kembali aja Nah, disini Kalian tinggal klik saja foto yang ini ya Yang di awal Masih di bagian efek Pilih titik 3 Dan tempel efeknya Untuk bagian ombang ambing Geser aja sebelah kiri Hapus Nah, sisakan aja ini ya Kalian tinggal Pilih titik 3 ini aja Salin efeknya Dan tempel di Semua foto ini Ya sudah selesai Kembali kembali aja Kalian klik saja fotonya yang ini ya Masih di bagian efek Masih di ubin Nah, disini untuk ubinnya kan tinggal masih di tengah sini dulu ya Tandain keyframe Tahan Salin efeknya dan tempel di sini ya Untuk ubin yang ini Geser dari sebelah kiri Hapus Tahan yang di bawah Geser ke atas ya Nah, ini juga Tidak digeser ke atas juga Gak apa-apa sih Nah, ini udah jadi Kalian tinggal klik tahan semuanya sampai checklist fotonya Dan gandakan menggunakan yang di tengah atas ini ya Eh, gabungkan guys Sorry Gabungkan menggunakan yang di tengah atas ini Nah, ya sudah Kalian klik saja ini grup satunya Masih di bagian efek Tambahkan efek Pilih saja ubin di tengah sini ada Kalian aktifkan ke bagian mirror Dia sudah kembali Tambahkan lagi efek ya Pilih saja yang namanya itu Ini guys Botong gerak Di tengah sini ada Gak usah diubah Tinggal tambahkan efek lagi Pilih saja ombang ambing Di tengah sini ada Klik ombang ambingnya Untuk sudutnya itu 90 Frekensinya 1 Magnitudenya 30 ya Ya sudah Pilih titik 3 ini aja Dan gandakan 1 layar Klik ombang ambing yang di bawah Untuk bagian sudutnya 0 Untuk frekensinya 50 Magnitudenya biarkan ya Dia sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja namanya itu Ayun di tengah sini ada Klik ayunnya Untuk bagian frekensinya 1 Untuk sudut 1 nya Uba jadi 2 Sudut 2 nya juga 2 ya Ya sudah Masuk di bagian tahap Uba jadi 0,50 Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya To move to transform Pilih pemindahan acak Atau random di splangeman Klik pemindahan acaknya Tandain keyframe di awal 50 Dan di sini Uba jadi 0 ya Masuk di bagian evolusi Tandain di sini 0 Dan di awal sini Jadi 35 Eh 30 ya Ya sudah Masuk di set Tandain lagi di sini 0 Dan di awal Jadi 35 Nah paling awal ya Nah ini sudah jadi Oke Ini sudah selesai Kalian kembali saja Kalian kembali di awal ya Ya sudah Klik tanda plus bagian bawah Pilih yang bagian kotak ini Dan Kalian pilih titik Pujuk kanan atas Dan regangkan Karek komposisi Ya sudah Perpanyakan sampai di akhir Menggunakan yang ini Masuk di bagian color And fill Pilih yang putih Dan pilih yang ini ya Gandakan 1 layar Sekali lagi Kalian gandakan 1 layar Nah kalian klik saja dulu Yang di tengah ini Masuk di bagian Blending dan opacity Pilih yang contrast Pilih yang overlay ya Yang ini Ya sudah kembali Klik saja yang di bawah Pursi panjangnya Masuk di bagian effect Tambahkan effect Pilih saja yang namanya itu Lainnya di bawah sini Pilih salinator belakang ya Atau copy background Kembali Tambahkan lagi effect Pilih saja namanya Paparang gamma Di tengah sini ada Tapi paparang gamma nya Oba jadi 90 Untuk exposure nya Min 90 ya Ya sudah kembali Tambahkan lagi effect Pilih saja yang namanya itu blur Pilih gusen blur ya Untuk kekuatannya 350 Ya sudah kembali Masuk di bagian blending Dan opacity Untuk bagian sini Kalian pilih yang perbedaan Dan pilih yang subtract Ini ya Ya sudah selesai Kembali aja Klik foto yang paling atas Ini persipan yang paling atas Masuk di bagian effect Tambahkan effect Pilih saja yang namanya itu Salinator belakang Di tengah sini ada Ya sudah selesai Kembali Tambahkan lagi effect ya Pilih saja yang namanya itu Ini guys Matemax atau key Dan pilih yang skema ini ya Nah ya sudah selesai Kalian klik skemanya Untuk bagian feedernya Bagi jadi seribu Untuk bagian kekuatannya Juga seribu ya Ya sudah selesai Kalian pilih aja yang ini Dan gandakan satu layer Nah ini sudah jadi ya Kalian tinggal kembali aja di awal Nah ini sudah jadi guys Nah ya sudah Ini sudah jadi Kalian tinggal pilih saja Logo pengaturan pojok kanan atas 30 fps jadi 60 Dan export ya Nah oke guys Mungkin sekian video saja Jika kalian suka dengan video ini Kalian like video ini sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa Di share pada teman kalian Subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Jika saya mau upload konten Terbaru di channel ini Oke saya pamit dulu Bye Sampai Sub indo by broth3rmax